Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di acara virtual seminar yang diselenggarakan oleh IMI International Business School bekerjasama dengan IPB University, dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia. Acara ini adalah acara pertama dari serangkaian series yang akan diselenggarkan oleh IMI. Namun sebelum kita mulai, kita akan dengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada host, kami mohon untuk dimatikan mikrofonnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Triple Helix Innovation for Sustainable Food System in Indonesia Amid COVID-19 Itulah topik pertama yang akan kami IMI bawakan untuk hari ini. Dan siang ini acara virtual seminar akan dimoderasi oleh Profesor Aman Wirakarta Kusuma. Profesor Aman Wirakarta Kusuma adalah ketua sekolah tinggi IMI International Business School. dan beliau juga pernah diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk UNESCO 2004-2008. dan beliau juga adalah ketua bidang ilmu rekayasa di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. kami akan undang Profesor Aman untuk dimulai moderasi. terima kasih. terima kasih. Sebelum moderasi saya akan memberikan beberapa patah kata sebagai sambutan untuk acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam di salam sejahtera. Selamat malam. Bapak Menko, Bapak Doktor Rangga, hartanya yang kami hormati. Bapak Doktor Agung, Kepala Badan Ketanam Pangan. Profesor Arief Satria, Rektor IPB University dan Bapak Adi Luqman, Ketua GAPMI, Bapak Ibu Peserta Virtual Seminar yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas kesehatan kesempatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri acara webinar ini. Selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta dari seluruh Indonesia untuk menghadiri webinar ini yang diselengkan oleh IPI, bekerjasama dengan IPI University, juga dengan Komisi Umum Rekayasa Akademik Umum Ketan Indonesia, didukung oleh Badan Ketan Pangan, Kementerian Pertanian, dan Gabungan Asepiasi Pengusaha Makan Minuman Indonesia. Kami ingin menyapa dan menyampaikan selamat datang sama siang kepada Menko Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Dr. Erlangga Hartarto, dan terima kasih atas keseluruhan Bapak untuk menjadi pembicara kunci pada acara webinar ini, dan kami sangat menyadari di tengah-tengah kesubukan Bapak yang luar biasa padatnya, menjalankan tugas kenegaraan, masih bersih menyediakan waktu bagi kita semua. Ucapan terima kasih juga kita sampaikan kepada Bapak Dr. Agung, Kepala BKP Kementerian Pertanian, Prof. Arief Satria, Rektor IPB, dan juga Pak Adilukman, Ketua GAPNI. Mesiru pembicaraan yang luar biasa ini akan berbagi dengan kita untuk mencerahkan dan memperluas pengetahuan dan pemahaman kita terhadap isu yang muncul akibat COVID-19 terhadap sistem pangan yang berkelanjutan. Kita pun ingin memahami bagaimana dampaknya terhadap dunia industri atau usaha, dan apa upaya-upaya institusi, baik itu akademik, pemerintah, maupun juga industri, untuk mengurangi dampak tersebut yang mungkin berakibat terhadap kerawanan pangan dan kerawanan gizi apabila tidak ditangani dengan tepat dan cepat. Walaupun kegiatan webinar ini sekarang menjadi tren yang menjamur dari berbagai kampus dan organisasi, bagi kami menurut hal yang positif karena menunjukkan dalam suasana work from home, kita tetap kreatif dan juga aktif berpikir bagaimana untuk bisa tetap alert dan juga berpikir cerdas menghadapi berbagai kesilitan akibat COVID-19, terutama terhadap sempangan yang berkelanjutan. Kemudian melalui webinar ini kita juga ingin berbagi informasi dan pengalaman terhadap hal layak luas, baik dari aspek kebijakan yang ditampak oleh pemerintah, maupun inovasi yang ditemukan oleh dunia akademik, tetap pelaksana secara operasional oleh dunia industri, untuk tetap mampu menjamin berlangsungnya setempatan secara berkelanjutan. Sekolah Tinggi Manajemen IPMI fokus pada pelaksanaan tridharma untuk pendidikan di bidang administrasi bisnis, baik pada level sarjana BBA atau juga pada pasar sarjana MBA. IPMI juga sedang mempersiapkan bagaimana pendekatan multidisiplin dan transdisiplin dapat berlangsung di kampus dalam bidang bisnis dengan memusulkan literasi terhadap sains melalui pengenalan sains, teknologi, engineering, matematik, serta arts dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa dan pelaksanaan riset, abdimas, serta case studies. Jadi hikmah dari COVID-19 ini sangat luar biasa terhadap kita semua, karena pada saat ini terdaftar yang mendapatkan kami lebih dari 600 orang dari seluruh Indonesia untuk mengikuti webinar ini. Dan kami juga menyediakan streaming langsung dengan menggunakan YouTube sehingga nanti dapat dilihat lebih banyak lagi dari peserta yang mungkin hadir tapi tidak bisa masuk dalam perdaftaran. Kepada Bapak Dr. Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Dr. Agung, BKP Kementan, Bapak Prof. Arief Satria, dan Pak Adi Lukman, sebagai pembicara maupun sebagai institusi mitra kerja ini, kami aturkan penghargaan terima kasih. Demikian pula kepada Komisi Ilmu Rekayasa dari Akademi Pengertian Indonesia. Kami juga sangat menghargai dan berterima kasih kepada teman-teman di IPI sebagai task force yang telah bekerja keras untuk menyiapkan memaksimalkan acara webinar hari ini dengan baik. Semoga acaranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari catatan kami untuk sambutan. Saya akan melanjutkan sebagai moderator, tadi oleh Ibu Rifah. Jadi pada tiang hari ini, kita akan mendengarkan empat pembicara. Ya tentunya untuk ini, sebagai pembicara kunci, kita mendapat kehormatan, itu Bapak Dr. Erlangga Hartarto, dan saya membaca CV beliau sangat luar biasa. Sangat impresif, karena sangat mumpuni sekali. Beliau itu tidak hanya berlatar belakang akademik yang sangat handal, termasuk ternyata Pak Erlangga ini juga alumni dari Monash University untuk MBA. Dan IPI dulu menyelengah kerjasama antara Monash dengan IPI dalam program penyelengah MBA tersebut. Dan kemudian beliau juga banyak berlatar belakang di dalam pengalaman di politik, di DPR, Ketua Golkar, Ketua DPR, sampai juga menjadi Menteri Penelusian, dan sekarang menjadi Menko Perekonomian. Beliau banyak menerima begitu penghargaan dari dalam maupun luar negeri. Jadi Pak Erlangga, beranggap kami ingin mendengarkan dari Bapak, bagaimana menurut mungkin strategi dan kebijakan yang dikembangkan di negara kita, bahwa implikasi COVID-19 di ekonomi itu seperti apa? Khususnya tentu kita juga ingin melihat nanti apakah kebijakan penyelengah tadi bisa merupakan stimulus untuk mendorong terselenggarannya pertanian atau penyelenggaraan pangan yang berkelanjutan dari hulu sampai kegelir, apakah juga kita masih tetap menggantungkan kepada kemampuan dalam negeri atau juga sebagian mungkin harus didukung oleh impor. Saya persilakan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan materinya sekitar antara 7 sampai 10 menit, Pak Maksimum. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga Prof. Arief Satria, Bapak Agung Hendriadi, Pak Adi Lukman atas waktunya dan memang Pak Prof, semula saya lebih sulit membuat, mengomprehensi bagaimana IPMI hubungannya dengan pangan dan Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika, Pak. Jadi rupanya ketemunya Direktur ITB ini, Pak. Dan yang kedua ketemunya di Adi Lukman, Pak. Sehingga tentu ini yang men-drive materi webinar pada siang hari ini. Nah saya hanya ingin sharing terkait dengan pangan, karena pasca COVID ini terjadi perubahan globalisasi dan regionalisasi maupun nasionalisme secara keseluruhan. Kita melihat bahwa dengan adanya pandemi COVID, dua hal menjadi penting untuk sebuah negara, yaitu adalah kondisi kesehatan. Kita harus mandiri di bidang kesehatan, termasuk pengobatan, penemuan vaksin, dan juga kita harus melakukan transform. di industri health care. Yang kedua adalah sustainability pangan. Karena dengan adanya COVID di 215 negara, maka tidak ada yang lebih penting daripada ketahanan pangan bagi sebuah negara. Nah ini adalah hal yang bisa kita ambil daripada pasca COVID terkait dengan health care dan pangan. Tentu ini tidak berhenti di situ, tetapi kemandirian secara keseluruhan menjadi lebih penting dan seluruh rata-rata dari 215 negara ini juga akan merevitalisasi supply chain-nya. Bahwa produk-produk penting dari supply chain itu harus dibuat locally. Jadi khusus untuk health care, active ingredient, ini harus dibuat di negara. Sehingga tidak menggantungkan kepada China atau India. Nah ini demikian pula di industri elektronik, di industri otomotif. Nah demikian pula di pangan, apalagi FAO sudah melakukan kajian bahwa ke depan ini akan ada dry season, sehingga tentu ini akan menjadi persoalan. Nah kita melihat dalam situasi ini, USDA sudah memproyeksikan adanya penurunan daripada dari green, kemudian juga produksi gandum turun. Demikian pula untuk FAO di negara-negara ASEAN seperti Thailand maupun Vietnam akan ada musim kering. Dan kemarin Thailand, India sudah melarang ekspor. Dan Vietnam selama pandemik juga melarang ekspor. Jadi negara itu harus melihat bahwa ini adalah hal yang harus diproduksi. Karena kalau kita mengandalkan ekspor itu agak sulit. Dan kalau kita lihat di chart FAO good price, itu harga di tahun 2020 itu market-nya depressed. Artinya terjadi demand shock, sehingga harga komoditas juga turun. Nah nanti juga berakibat kepada nilai tukar petani. Nah kalau kita lihat ketahanan pangan, ini kita harus melihat pada tiga sektor, yaitu ketersediaan, slide berikut, ketersediaan, kemudian keterjangkauan, dan pemanfaatan. Dan kita sudah punya undang-undang tentang ketahanan pangan, dan juga keterjangkauan itu yang menjadi persoalan dalam distribusi. Kemarin kita berpengalaman dalam situasi lebaran kemarin, dalam situasi PSBB, itu transportasi dan distribusi itu menjadi persoalan, karena ada berbagai daerah yang membatasi supir misalnya, kalau dia habiskan terbarang harus dikarantin, maka transportation cost menjadi meningkat. Jadi itu yang menjadi pelajaran pada saat PSBB kemarin. Demikian pula beberapa pelabuhan kemarin membatasi kapal-kapal yang bisa masuk, dan tidak mengendaki para awak kapal itu untuk turun. Jadi ada beberapa hambatan di situ. dan kemudian tentu kita melihat bahwa yang terkait dengan ketersediaan pangan dari produksi nasional, dan juga ada salah satu strategi yang diambil juga untuk pada waktu tertentu melakukan import. Jadi yang paling penting adalah availability dan juga nilai tukar petani. Kalau kita lihat demografi dari kota dan desa, ini terlihat bahwa dari berbagai kelas masyarakat, tentu kita melihat bahwa kebutuhan konsumsi pangan antara kota dan desa ini agak berbeda. Di mana di kota ini, prepared food ataupun makanan jadi itu lebih besar dibandingkan dengan di desa, di mana di desa itu kebutuhan akan, padinya akan semakin tinggi, kemudian tentu protein, kemudian minuman, kemudian vegetable oils, makanan-makanan yang siap saji. Jadi ini beberapa hal yang menjadi catatan. Kemudian kalau kita lihat dampak terhadap COVID dari segi sektor ekonomi, sektor yang biasanya mempunyai daya tahan kuat adalah dikonsumsi. Ini konsumsi kita turun 2,7 persen. Ini mungkin teman-teman di GAPNI bisa tahu bahwa dengan turunnya konsumsi, juga kebutuhan akan, namin juga akan turun. Demikian pula untuk investasi yang turun. Kemudian masih ditahan oleh konsumsi pemerintah dari segi supply side-nya, industri manufaktur turun, perdagangan juga turun. Tetapi yang paling menjadi persoalan bagi kita adalah pertumbuhan petani yang perekonomian dari 1,8 persen menjadi 0 persen. Jadi kita berharap bahwa pertanian bisa menjadi faktor yang menjadi safe haven ataupun penunjang dalam situasi PSBB. tetapi memang pangan itu tidak naik karena juga demand-nya turun. Dan untuk pertama kali dalam bulan Ramadan itu yang terjadi adalah beberapa komoditi termasuk pangan terjadi deflasi. Sehingga demand yang biasa tinggi pada saat Ramadan itu tidak terjadi. Kalau kita lihat dari indeks perkembangan dari harga pangan, kita melihat secara bulanan deflasinya adalah 0,49 month to month, walaupun year on year ada kenaikan 2,51 persen. Dan kita bisa melihat bahwa di tahun 2020 ini situasi memang turun dibandingkan dengan berbagai tahun sebelumnya. Jadi kita bisa melihat garis tipis di bulan yang berwarna hijau itu tidak seirama dengan garis-garis di tahun-tahun sebelumnya. Ini yang menunjukkan bahwa kita lihat angkanya, inflasinya seluruhnya di Maret, April, Mei adalah negatif. Kemudian yang juga menjadi catatan adalah nilai tukar petani itu mengalami penurunan mulai dari tanaman pangan, kultikultura, dan perkebunan rakyat. Sedangkan yang masih mampu bertahan adalah peternakan, perikanan, nelayan, dan budidaya. Sehingga tentu salah satu adalah ekspor daripada budidaya ataupun perikanan itu menjadi salah satu andalan ekspor lanjutan. Tetapi yang menjadi catatan bagi pemerintah, petani ini nilai tukarnya apabila terlalu rendah, maka tidak mendorong mereka untuk melakukan penanaman di musim kedua. Sedangkan kita penting karena keterbasasan musim hujan, maka tentu kita berharap bahwa petani mempunyai insentif. Oleh karena itu, pemerintah melakukan insentif bagi petani dengan bantuan langsung berupa bantuan sebesar Rp300.000 dan juga bantuan yang totalnya Rp600.000 untuk 3 bulan dan selatusnya Rp300.000 agar nilai tukar petani menaik. Dan seluruhnya petani dan peternak maupun dari sektor nelayan itu mendapatkan bansos. Nah kemudian kalau kita lihat dari neraca 11 kebutuhan pokok, kita melihat bahwa mulai dari beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai daging, daging ayam, gula pasir, dan minyak goreng relatif perkiraannya sampai Desember masih relatif aman. Kemarin import agak terganggu menjelang bulan Ramadan karena beberapa negara termasuk India melakukan lockdown. Jadi beberapa komoditas yang biasanya kita menggantungkan kepada India itu tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian yang berikut terkait dengan kebutuhan bahan pangan domestik. Kita melihat bahwa kebutuhan pangan domestik masih didominasi oleh kebutuhan energi dari tanaman pangan dan tentu kita mendorong adanya diversifikasi. Jadi salah satu kunci selain ketahanan pangan adalah diversifikasi agar kita tidak sepenuhnya tergantung kepada komoditas protein yang kita gunakan sekarang, tetapi juga bisa diversifikasi terutama untuk wilayah-wilayah yang memang secara tradisional itu digemari oleh masyarakat terkait dengan kebutuhan proteinnya. Artinya protein daging, protein ikan, kemudian juga diversifikasi dari tepung terigu ke tepung sagu. Kemudian kalau kita lihat program pemerintah di sektor perkebunan, antara lain yang kita dorong adalah untuk replanting sawit. Karena replanting sawit momentumnya adalah saat sekarang, di mana pemerintah menyiapkan peremajaan sawit rakyat untuk 180 ribu hektare, targetnya adalah 540 ribu. Karena sawit rakyat panennya antara 2 sampai 3 hektare, sedangkan sawit daripada perkebunan yang dimiliki swasta, itu 8 sampai 12 ton per hektare. Sehingga tentu dengan 54 persen kebun dikuasai oleh korporasi, maka tentu hasil yang diterima oleh petani jauh lebih rendah. Oleh karena itu, pemerintah mendorong bahwa untuk replanting ini budgetnya dinaikkan dari 25 juta menjadi 30 juta. Dan sekarang dengan posisi harga CPO sedang rendah, ini menjadi momentum untuk replanting dan pemerintah menyiapkan dana sebesar 2,47 triliun. Kemudian pentingnya untuk replanting ini penting, dan betapa pentingnya sawit, sehingga pemerintah juga terus mendorong bahwa program B30 itu mempunyai roadmap yang sudah dipastikan bahwa kita akan terus mendorong B30 dan B40. Dan ini adalah basisnya adalah untuk mengurangi ketergantungan kepada BBM. Dan walaupun dalam situasi pandemik ini, harga BBM turun rendah sekali, sehingga delta price antara harga biodiesel dan fossil fuel itu di atas Rp4.000 per liter, sehingga tentu ini bisa menjadi salah satu tangan terhadap fosil fuel itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, pemerintah juga mendorong terjadinya program replanting dengan biaya ekspor yang dinaikkan dari 50 ton menjadi 55 ton. dan pemerintah meriformat kebutuhan delta daripada B30 dan B40 yang dialihkan daripada subsidi BBM solar dengan diperkenalkannya namanya Green Certificate. Tentu Green Certificate diharapkan mendorong traceability dan itu mendorong ISPO menjadi salah satu standar agar kita bisa mendorong perkebunan yang sustain. Kemudian pemerintah juga mendorong sektor infrastruktur pertanian dalam proyek strategis nasional, di mana dari 223 proyek strategis nasional, 57 itu adalah bendungan dan irigasi. Itu di luar ketenaga listrikan, pemerataan ekonomi, proyek, dan industri pesawat. Nah ini adalah 57 PSN bendungan yang dilaksanakan hampir seluruhnya menggunakan dana kementerian PUPR dan ini diharapkan bisa meningkatkan ketahanan pangan untuk lahan sawah dan tentu yang jaringan tersier maupun sekundernya ini diharapkan bisa didorong oleh pemerintah daerah masing-masing. Dan di dalam proyek nasional yang baru itu ada 13 proyek bendungan dan irigasi. Ini hanya ingin menegaskan bahwa pemerintah sangat concern terhadap pertanian dan pangan dan pemerintah terus mendorong infrastruktur, tidak hanya infrastruktur jalan tol, tetapi juga infrastruktur irigasi mendapat prioritas dari pemerintah. Nah kemudian pemerintah juga melihat bahwa beberapa hal yang penting untuk di sektor perkubunan dan sektor rakyat yaitu dengan reform agraria. Dari reform agraria ini terjadi legalisasi aset sebesar 4,5 juta hektare dan redistribusi aset 4,5 juta hektare. Ini adalah torah ataupun tanah objek reform agraria. Di samping itu juga pemerintah melakukan perhutanan sosial atau legalisasi akses. Sehingga tentunya dengan pemberian sertifikat ini masyarakat bisa mengerjakan lahan pertanian atau perkebunan. Nah kemudian pemerintah mendorong untuk dikerjakan kembali ex-lahan gambut, di mana dari 1,4 juta hektare ini potensi yang masih bisa dikerjakan secara intensifikasi dan ekstensifikasi adalah 164.598 hektare. Dan kalau dilihat dari peta kiri yang kuning itu adalah tanah aluvial, tanah di luar lahan gambut. Dan sekarang sudah dikerjakan oleh trans sebanyak 35.000 orang dan ini sudah tiga generasi. Artinya di sini sudah proven sawahnya berproduksi terus sehingga tentu pemerintah kelanjutannya adalah melakukan intensifikasi di 57.195.000 hektare. Dan ini lahan irigasinya dijaga oleh Kementerian PUPERA. Kemudian pemerintah akan melakukan ekstensifikasi sebesar 79.142 hektare. Dan di samping itu di bekas lahan gambut telah dilakukan studi KLHS oleh Kementerian LHK. Di situ ada potensi antara 400 sampai 700 untuk lahan gambut kurang dari 1 meter dan itu di luar kubah gambut. Bahkan berdasarkan studi daerah ini bisa menghasilkan air untuk persawahan tersebut. Dan pemerintah akan mendorong dengan cara korporasi, corporate farming. Jadi yang akan didorong nanti adalah ekstensifikasi dan itu dilakukan secara mekanisasi. Dan nanti yang akan dikirim adalah pemuda-pemuda dengan keahlian. Jadi artinya pengembangan secara corporate, kalau pengembangan secara korporasi dan otomatisasi per lima hektarnya hanya butuh satu tenaga ahli ataupun mereka yang bisa mengoperasikan peralatan. Nah ini sedang dalam revitalisasi oleh pemerintah, sudah mendapatkan persetujuan daripada Bapak Presiden. Dan kita melihat bahwa ke depan kita butuh lahan satu hamparan yang bisa dikerjakan secara baik agar bisa menjadi lumbung beras bagi Indonesia. Opsinya ada tiga, Kalimantan Tengah, MAPI dan Merauke. Namun tahap awal kita akan dorong di kawasan XPLG, karena ini sudah ada masyarakatnya, sudah proven, sudah bisa menanam padi di sana. Ketiga, hamanya sudah relatif terkendali. Karena kalau kita membuka lahan sawah, biasanya hamanya yang pertama masuk, tetapi di sini hamanya sudah relatif terkendali, sehingga ini bisa diekstensifikasikan ke 164 ribu hektare. Dan lokasi di Kalimantan Tengah ini sangat strategis, karena dia bisa men-support penduduk terbesar di Jawa, sehingga transportation cost relatif lebih murah. Demikian Prof. Aman Wirakarta Kusuma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa nih Pak Menteri bilang tadi latar belakangnya engineering mechanics, tapi cara pertanian dan kebijakan serta teknisnya luar biasa. sangat detail, sangat komprehensif, dan juga menjawab berbagai sebetulnya pertanyaan yang ada di dalam pemikiran saya. Masalah tadi misalnya stimulus apa yang diperlukan, kemudian sustainability-nya, termasuk tadi akses kepada lahan yang harus dibuka jutaan hektare, dan ini tentu akan banyak pertanyaan dari teman-teman atau orang-orang yang berkecimpung di dalam lingkungan hidup. Dan ini saya dengar Pak Menteri mau ini ya, mau pergi tidak-tidak sampai selesai kan di sini? Iya, Pak. Oke. Kalau begitu, nggak apa-apa kalau Pak Menteri bersedia menerima satu atau dua pertanyaan? Boleh, Prof. Oke. Jadi, kalau saya perhatikan nanti kaitannya dengan pembicara berikutnya, barangkali Pak Agung, kemudian dari Pak Arief, juga Pak Adi Lukman, sebetulnya yang selalu kita hadapi di dalam kebijakan ekonomi terutama terkait dengan pertanian tadi, tadi masalah pertama egosektoral. Yang kedua, tadi tidak nyambung antara keperluan di sektor hulu dengan apa yang diperlukan di sektor hilir, terutama yang terkait dengan manufacturing. Yang ketiga adalah masalah keberpihakan terhadap petani, apalagi petani kita kan memang kepemilikan lahannya sangat terbatas, kemampuan juga permohonannya sangat terbatas, sehingga sering terjadi persoalan, dan akhirnya berbagai model dalam pengembangan pertanian itu yang menguasai atau yang nanti mendapat manfaat yang paling besar adalah justru para pengusaha besar, bukan dari para petani kecil. Dulu kita punya kebijakan di transfigurasi, ada PIR dan sebagainya. Jadi barangkali kalau boleh Pak Menteri menjelaskan, sedikit lebih rinci untuk mengantisipasi hal ini kita bisa cegah atau kita bisa hindarkan, terutama akibat dari COVID ini, karena nanti ada arus balik ke tenaga pekerjaan gitu Pak. Kalau dari kota itu akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, barang banyak pulang kampung, kemudian mereka kalau pulang kampung tidak ada kerjaan lain, kecuali kalau kembali ke pertanian. Kalau tadi ada stimulus dan juga mekanisme memungkinkan mereka bisa dilibatkan, saya kira ini akan menjadi satu modal yang bisa menjamin tadi sustainability. Tapi godaan untuk kembali ke kota ini harus juga dipikirkan. Kalau sudah kembali ke situasi normal, dalam normal tanpa petik, artinya pekerjaan banyak di kota lagi, mereka akan tergoda. Jadi mungkin ke depan itu supaya sustainable harus dipikirkan bahwa pusat-pusat pertumbuhan tadi juga bisa berkembangnya justru di daerah peresaan atau di daerah yang tadi di pinggir dan terpencil. Mungkin kalau boleh Pak Menteri memberikan tambahan penjelasannya, mungkin akan lebih bisa diterima oleh kita semua. Silakan Pak Menteri. Memang salah satu yang selalu menjadi persoalan adalah dalam konteks pangan, itu pilihan antara panen dan impor. Karena selalu panen itu jadwalnya mundur dan tentu tergantung cuaca. Sedangkan kalau kebutuhan Pak Adi Lukman ini kan fix Pak. Kemanufaktur. Nah salah satu komponen manufaktur adalah bahan baku untuk makanan minuman. yang biasanya disediakan oleh petani seperti misalnya gula dan impor. Nah antara panen dan kebutuhan ini beberapa kali terjadi mismatch Pak. Yang artinya waktu itu apakah tergantung daripada panennya, apakah harganya. Karena pada saat terjadi oversupply pada saat panen itu tentu akan mendorong harga turun ke bawah. Seperti kemarin kebutuhan untuk gula misalnya, itu panennya mundur. Sehingga tentu banyak pabrik-pabrik gula tidak bisa menggiling tebunya. Dan demikian pula untuk padi, kemarin mundur juga satu bulan. Dan itu biasanya setiap tahun itu bergeser satu bulan. Maka tentu khusus untuk padi ini, pemerintah melihat bahwa kuncinya memang nilai tukar. Tapi di lain pihak, gula ini bagian dari inflasi. Maka pemerintah juga memikirkan apa yang harus dilakukan, apakah melepas harga eceran daripada padi, beras, atau menjaga harga beras, menjaga harga gula, sehingga inflasi terkendali. Kalau inflasi terkendali kan berarti cost of doing business juga menjadi rendah, sehingga tentu dengan pertumbuhan rendah bisa menjaga daya beli dari masyarakat. Itu beberapa trade-off, sehingga pemerintah mengambil isu, mengambil solusi untuk bansos sebagai stimulus. Tetapi ini kan sifatnya jangka pendek di dalam rangka COVID. Nah ini yang pemerintah lakukan. Nah kemudian tentu pemerintah ingin mendorong bahwa petani ini bisa memberikan benefit, sehingga mereka tidak banyak anak-anak muda masih kepingin jadi petani. Mau nggak mau, ini harus kita dorong mekanisasi. Karena anak muda yang sekarang belum tentu seperti orang tuanya mau masuk di pertanian. Tetapi sebaliknya, kalau mereka yang sudah di pertanian, memang agak susah berubah untuk ke industri. Sebagai contoh, di wilayah Jawa Tengah, misalnya Kelaten, sambil menunggu panen, mereka kerja di pabrik. Tapi begitu pabrik, begitu mereka panen, pabriknya ditinggal semua, Pak. Jadi itu juga menjadi persoalan sendiri. Walaupun di daerah Jawa Tengah, daerah Sukoharjo, dan yang lain, industri padat karya pindah ke sana, tetapi masih belum bisa mendapatkan tenaga kerja yang stabil. Jadi ini situasi-situasi yang ada, sehingga mungkin kuncinya adalah kita tidak pernah melakukan modernisasi pertanian secara masif. Dan juga mungkin yang penting adalah pendidikan di bidang mekanisasi ini. Karena selama ini kan mereka diberikan bantuan peralatan, tetapi bukan pendidikan dan manajemen pengelolaan modern farming. Nah ini mungkin menjadi lebih penting. Dan kedua, kalau kami lihat dari rice milling unit, itu kan masih seluruhnya berpikir kepada beras. Padahal turunan dari katul dan yang lain, itu bisa banyak hilirisasi daripada baik produk pertanian beras, itu bisa jadi etil alkohol, bisa jadi segala macam. Dan ini nilai tambahnya besar. Tetapi kita melihat belajarnya sebetulnya gampang. Perusahaan-perusahaan besar seperti Wilmar dan yang lain, itu sudah sangat kuat atau belajar dari Thailand. Broken rice juga bisa menjadi bihun dan yang lain, itu juga demand-nya menjadi tinggi. Kita sendiri sekarang karena itu tidak dikolola secara baik, terpaksa kita juga masih import broken rice. Demikian. Terima kasih Prof. Wah luar biasa Pak. Jadi mungkin nanti beberapa jawaban Bapak bisa diperdalam oleh pembicara berikutnya. Karena menyangkut pendidikan, mekanisasi, kemudian nilai tambah, industri. Satu Pak yang saya sebelum lupa, ini sistem di dalam, dulu kan kita mengenai satu sistem buffer stock untuk menjaga stabilitas harga, kemudian juga menjaga supply yang diperlukan tersedia sepanjang musim. Itu tidak lagi menjadi pilihan Pak dalam perkembangan ke depan. Khusus untuk beras ditangani bulok. Tetapi di luar beras itu relatif sudah dipegang di publik, di masyarakat. Tetapi tentu Kementerian Perdagangan dan beberapa BUMN diberi penugasan. Misalnya untuk daging. Itu diberikan kepada bulok, PPI, dan mungkin salah satunya RNI untuk menjaga buffer harga daging. Wah, terima kasih banyak Bapak. Jadi sekali lagi atas nama seluruh peserta dan kami dari penyelenggara menyampaikan mengenai terima kasih atas kontribusi Bapak yang luar biasa. Dan tadi mudah-mudahan bahan-bahan juga bisa di-share dengan kami, Pak. Ya, bisa di-share. Saya kira sangat akurat. Jadi sekali lagi terima kasih, Pak. Mohonlah ini tidak kontak yang pertama dan kita akan ada kontak-kontak lagi untuk konsultasi maupun juga nanti mendapatkan informasi tambahan dari Bapak. Kita berikan aplaus kepada Pak Menteri Ordinator Perekonomian Republik Indonesia. Terima kasih, Prof. Terima kasih para peserta. Pak Prof Arief, Pak Agung, Pak Adilungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Menko. Aduh, luar biasa ya. Padat sekali, Pak Menko. Bahannya padat sekali dan sangat jelas apa yang menjadi rencana dan strategi dari pemerintah untuk menghadapi implikasi dari COVID-19 khususnya terkait dengan pertanian dan pangan secara menyeluruh. Nah, pembicara kita kedua hari ini adalah Bapak Dr. Agung Hendriadi. Nah, kalau tadi Pak Erlangga menyatakan bahwa latar belakang beliau banyak di mechanical engineering dan bukan di dalam pertanian. kalau Pak Agung ini, ini pure orang teknologi pertanian ya, Pak Agung ya. Paman. Terima kasih, Pak Agung. Baik, Pak Man. Mau nijin, Pak Man. Ya. Ini siapa ya? Saya nanti yang terakhir, karena saya dalam perjalanan ini, Pak Man. Oh gitu? Ini Pak Adi ya? Pak Agung, Pak. Jadi kami juga dapat laporan, Pak Agung masih dalam perjalanan, Pak. Oke, kalau gitu ya kita... Terima kasih saja, Pak. Ya, boleh, boleh. Baik, Pak Man. Baik, terima kasih, Pak Man. Jadi ini Pak Arief sudah siap kan ya, Pak Arief ya? Kita beralih kepada pembicara berikutnya, itu Prof Arief Satria. Ini Pak Arief ini luar biasa, saya baca CV-nya, saya ikuti gerakan kegiatan beliau sejak jadi dalam mahasiswa sampai sekarang. terlalu banyak cerita tentang dia. Luar biasa, Pak Arief Satria ini. Dia generasi muda di IPB, tapi karyanya dan juga pemikirannya itu banyak melampaui kami-kami yang sudah senior ini. Jadi kami juga sangat bangga punya rektor seperti Pak Arief, dan terutama bagaimana dia melihat ke depan peranan dari ilmu-ilmu pertanian secara luas itu bisa mempunyai dampak yang tidak hanya memajukan pengetahuan di kita, tapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama Indonesia yang memang dikarun oleh kekayaan alam yang luar biasa. Nah, Pak Arief juga, kalau dilihat dari kinerjanya, berhasil mendongkrak reputasi IPB di tengah-tengah perkembangan universitas di dunia, termasuk di Indonesia, dan untuk pertanian, bidang pertanian di kehutanan, IPB itu nomor satu di Indonesia. Ada sayangannya lagi, itu ranking nomor 51 sampai nomor 100 di dunia. Tapi kalau dari keseluruhan sebagai universitas, rankingnya masih 400, jadi katanya Pak Arief akan mengusahakan lebih baik lagi ke depan. Yang unik juga Pak Arief itu, beliau tidak hanya seorang ilmuwan, seorang organisatoris yang sangat handal, tapi juga seorang seniman. Kalau saya bilang, si Pak Arief ini mempunyai kelengkapan otak kiri, otak kanan yang ideal. Jadi sentuhan seninya, empati sepertinya tinggi, tapi juga intelektual kepastian sangat luar biasa, dan beliau sudah membuktikan pintar ngarang lagu, pintar main gitar, pintar nyanyi. Bikin buku juga luar biasa, sangat korotif membuat tulisan-tulisan. Nah, hari ini kita mintakan khusus kepada Pak Arief untuk mencoba sharing dengan kita, terutama dari pengalaman di IPB. Ternyata IPB itu menjadi salah satu perguruan tinggi Indonesia yang paling inovatif dalam membuat inovasi yang sangat banyak tadi. Jadi sekarang, tadi kalau menengahkan penjelasan dari Pak Menteri, itu banyak jawaban-jawaban yang ditantang oleh kebijakan tersebut, tersedia jawabannya di IPB. Jadi untuk ini kami mengundang Pak Arief, Bapak punya waktu setelah 10 menit untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran di IPB dan kita semua. Silakan, Pak Arief Satria. Masih di mute, Pak Arief. Masih di mute. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf aman berangkat aku semua. Guru saya, saya kira panutan dan inspirator yang luar biasa. Saya ini bergitar, juga mengikuti jejak Pak Aman, mengulis mengikuti jejak Pak Aman. Jadi selama ini saya banyak terinspirasi oleh Kiprah Brio yang dasar sekali. Sejak saya mahasiswa, pertama kali ketemui, yang saya ketemui Pak Aman. Makanya saya bilang, wah ini sosok yang harus ditiru nih. Alhamdulillah Pak Aman sehat selalu. Dan selalu sukses. Dan Pak Agung, Pak Adi Lukman, Pak Diputi di Kemenko Perkembian, dan sekalian yang berbahagia. Terima kasih atas unang pada hari ini. Ada dua bagian yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana kita coba melihat dampak dari COVID ini. Jadi IPB sudah melakukan riset langsung ketika ada masalah COVID ini. Kita coba memprediksi bagaimana kondisi pertanian, pangan, infrastruktur, ekonomi, makro, dan sebagainya sampai akhir tahun. Dan hasil kajian kita, ternyata padi, jagung, semua itu akan mengalami output pertumbuhannya negatif. Jadi pertumbuhan negatif belum tentu produksinya kurang. Jadi ini dibandingkan dengan tahun lalu akan terjadi penurunan. Meskipun ini ada yang warna merah dan kuning itu adalah warna dari adanya stimulus. Jadi kalau ada stimulus, maka penurunannya semakin lama semakin kecil. Nah kalau kita lihat lagi untuk ekspor juga sama, hanya karet yang masih bisa survive ketika ada stimulus. Kemudian kita lihat lagi untuk makanan olahan. Ini bidangnya Pak Adi Lukman. Memang penurunannya akan luar biasa, kecuali untuk ikan kering dan ikan asin, serta produk makanan dan minuman terbuat dari susu, ini ada yang meningkat sedikit ketika ada stimulus, termasuk ikan kering dan ikan asin tadi. Nah kemudian juga kalau kita lihat lagi dari makanan olahan yang lain, dari sisi penggilingan padi, ini bisa masih terus survive. Kemudian mie dan makanan dan jenisnya, ketika ada stimulus maka akan terjadi pertumbuhan positif, kedeleolahan juga. Dan kalau kita lihat lagi adalah dari sisi mais, dan juga untuk meeting dan sebagian, terus makanan minuman. Ini penyediaan makanan dan minuman, ini akan terus produktif, akan terus tumbuh, dan ini dibandingkan tahun lalu akan tumbuh, meskipun tidak ada stimulus, ini akan survive. Ini kira-kira sama dengan industri kesehatan yang tanpa stimulus pun dia akan survive. Nah, baik-baik sekalian. Nah menghadapi tren yang lain lagi, kita juga menghadapi masalah, masalah adalah masalah food loss and food waste. Jadi food loss and food waste itu sesuatu yang saya kira penting, karena ketersediaan pangan tidak hanya di sisi produksi, akan tapi bisa kita lihat dari sisi food loss and food waste. Sepertiga pangan dunia itu terkontong food loss and food waste. Kalau kita menyelamatkan food loss and food waste, itu sudah meningkatkan ketersediaan pangan. Indonesia itu kontributor nomor dua terbesar di dunia setelah Arab Saudi, 300 kg per kapita per tahun. Dengan perincian, kalau kita lihat, dengan perincian untuk produksi sekitar 10% terjejer, untuk pasca panen juga 7%. Konsumsi kalau kita parti-parti, pesta-pesta itu kira-kira waste-nya kurang-kurang 9%. Jadi, kalau kita bisa mengandalkan ini dengan peningkatan produksi, peningkatan kualitas produksi dengan teknologi, peningkatan pasca panen dengan teknologi yang baik, yang precision, maka ini bisa meningkatkan ketersediaan, karena dengan mengurangi loss. Begitu pula mengurangi waste pada saat kita mengkonsumsi. Nah, bagaimana inovasi-inovasi IPB untuk bisa mengatasi hal tersebut? Ini adalah sekena gambaran bagaimana di era revolusi 4.0, kita harus hadir dengan berbagai teknologi modern, seperti precision agriculture, kemudian smart greenhouse, smart plantation, smart genetic breeding, dan seterusnya. Dan salah satu contoh precision agriculture adalah ini bagaimana kita bisa menghasilkan benih-benih berkualitas dengan bioinformatics, yang saat ini sekarang sudah mulai berkembang. Begitu pula menggunakan blockchain, dan sebagainya. Nah, ini gambaran ini, future farm semasa depan ini harus kita dorong, harus kita aplikasikan, dan inilah proses transformasi yang harus kita percepat. Kalau tidak mau, seperti tadi Pak Menteri sampaikan, Pak Menko sampaikan, bahwa kita ini ada problem regenerasi petani, dan ini memang di satu sisi jumlah burung makin lama akan menurun. Kalau tidak diantisipasi dari sekarang, melalui mekanisasi dan teknologi modern, maka kita akan terlambat. Itulah membuat IPB sekarang punya roadmap terstruktur untuk bisa melakukan proses transformasi di masyarakat, maupun riset dalam pemanfaatan teknologi 4.0 untuk mewujudkan prestasi aquaculture, agrikultur, dan sebagainya. Nah, inovasi-inovasi yang ada di IPB, alhamdulillah sekarang ini dari 1.200 inovasi terbaik di Indonesia, selama 10 tahun ini alhamdulillah 39 persen dari IPB, dan kita patahkan kita 517-an, alhamdulillah sudah banyak. Dan ini adalah media kita untuk bisa menjual inovasi-inovasi IPB, ini ada 15 shopping mall di Indonesia, ini ada outlet IPB, Serambi Botani, ada di Kokas, ada di Kendara City. Nah, tahun ini kami akan buka di Terminal Soekarno-Hatta, Terminal 3, tapi karena COVID-19, jadi tentu sudah harusnya bulan Mei, kita akan ada launching pembukaan gerai IPB di Terminal Internasional. Nah, inilah saya setelah nopak, tempatnya Pak Adil Lokman dan nantinya dengan kita untuk berkolaborasi, agar bagaimana inovasi-inovasi itu bisa masuk ke dunia industri melalui proses yang lebih sistematis. Dan kita lihat lagi, ini Bapak-Ibu sekalian bisa melihat inovasi-inovasi IPB yang ada di Play Store tadi, tinggal download, tinggal di-download di Play Store supaya bisa melihat apa inovasi-inovasi yang ada. Nah, Bapak-Ibu sekalian, bagaimana proses inovasi ini bisa sampai kepada masyarakat? Ini satu hal yang penting. Kita itu menjadikan benih untuk buat jambu kristal, sayur-sayuran, papaya, kepada petani lingkar kampus, para petani kemudian menjual lagi ke IPB, IPB mengemas dengan kemasan yang baik, dan kita pasarkan ke 30 supermarket yang ada di sekitar Jabodetabek. Ini adalah peran kita untuk mendonggur harga dan tingkat petani. Nah, yang terbaru adalah ini, Pak. Kita ini petani-petani milenial, para alumni IPB, dan mahasiswa tingkat akhir IPB, kita jadikan CEO-CEO di desa-desa, melalui kerjasama dengan Astra International, dan kemudian CEO-CEO inilah mengkonsolidasi para BUMDES. Nah, para BUMDES-BUMDES ini, kemudian produksinya didampingi dengan teknologi 4.0, kemudian kita juga akan menyiapkan pasar. Alhamdulillah hari ini sudah bisa masuk pasar, bahkan bisa mensuplai kebutuhan Sabu Haci, kemudian Yoshinoya, kemudian kebutuhan Dekos, Angkasa Pura, Rumah Sakisilor, dan sebagainya. Itu disuplai dari petani-petani 50 dari 53 desa, dampingan kita di Jawa Barat, di Garut, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bogor, dan Subang. Melalui program-program yang kita lakukan untuk menghasilkan petani-petani milenial, para CEO-CEO alumni IPB itu melalui CEO school, yang agribainer camp, sekolah kopi, dan sebagainya. Nah, memang sekalian, ini sebagai contoh pada saat terjadi COVID, ini ada rumah sayur, ini sudah kita kembangkan, ini terkonek dengan Sofi, dengan Lazada, dengan Tokopedia, Bukalapak, bisa mensuplai kebutuhan sayur-sayuran di sekitar Jabodetabek. Inilah sayur-sayuran berasal dari petani-petani kita juga. Nah, bagaimana produk-produk yang bisa kita dorong untuk inovasi berikutnya? Tadi adalah inovasi kelembagaan. Ketika inovasi produk, ini IPB 3S, alhamdulillah, kita juga sekarang punya IPB 4S, yang produksinya sampai 11 ton per hektare. Dan ini sudah diterapkan di 26 provinsi, dengan perputaran sudah lebih dari 1,7 triliun. Di samping itu, inovasi bagaimana kita mendorong smart mini plant factory. Ini untuk urban farming, sehingga seharusnya saatnya bisa kita lakukan untuk produk-produk yang punya value yang tinggi. Dan kemudian ini adalah part nanas kita yang sudah kita ekspor ke Singapura. Dan ini sudah sangat bagus sekali. Kita sudah diterapkan di berbagai tempat. Dan papaya kalina ini juga sudah diterapkan di 11 negara kita ekspor. Ini kalau di mal-mal mungkin namanya papaya California. Karena begitu namanya papaya kalina, nggak laku-laku. Dikanti papaya California, jadi laku keras. Ini adalah gambarnya bagaimana inovasi kita. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana mendeteksi kemanisan buah, kematangan buah, sekarang sudah menggunakan smartphone. Tidak perlu lagi pahaman kalau beli di pasar, di mal, mangga, dicium dulu, sekarang juga gunakan smartphone untuk menetifikasi. Contoh kecil, bagaimana kita menggunakan teknologi 4.0 untuk itu. Nah, sekarang terakhir adalah bagaimana inovasi untuk COVID. Ini produk-produk yang muncul belakangan ketika ada COVID ini. Ini yogurt probiotic. Kemudian kita lihat lagi ada biskuit klarimoringa. Ini untuk meningkatkan imun. Kemudian cacucut candy, ini dari ITP, dari lab-nya Prof. Aman. Dan juga propolis spray, bah ini, ini sangat bagus untuk menentukan daya tubuh. Ada lagi minuman fungsional berbasis jeruk pamelo. Ini baru, ini sekarang sedang diproduksi. Dan juga suplemen dari jabu biji dan madu untuk daya tubuh ini. Ini juga dengan swasta. Ini kita lagi kerjasama. Kemudian produk pangan berbasis jamur untuk menengah kestamina tubuh. Serta formulasi virgin fish oil, dan juga inovasi yang berikutnya lagi adalah minuman kesehatan, sari pati, ayam, jahe. Jadi kita bermain pada produk-produk lokal, termasuk siramen dari spirulina. Ini produk-produk laut yang sekarang sudah ada di market. Dan ada lagi. Dan memang inovasi kita relatif rendah dibandingkan negara lain. Dan kalau kita lihat struktur patent di dunia ini, memang Cina nomor satu. Cina itu nomor satu, 42 persen patent itu dimiliki oleh Tiongkok. Dan kalau kita lihat di Indonesia, 81 persen aplikasi patent itu dari luar Indonesia. Ini juga sesuatu yang mengkhawatirkan kita. Dan inilah jumlah patent yang ada di sebaranya. Alhamdulillah IPB masih nomor satu di Indonesia ini. Dan kita terus mendorong inovasi-inovasi yang ada di kita. Ini bisa tidak sekedar bagaimana patentnya, tapi bagaimana itu bisa diimplementasikan. Ini menggabungkan dengan Pak Adil Lukman, ini kerjasama semakin erat untuk bisa memperkuat saiz teknopak kita. Inkopator-inkopator sudah kita kembangkan, sudah 250 tenan kita yang kita dorong, startup-startup itu untuk bisa memproduksi secara massal dari inovasi-inovasi yang ada di IPB. Ini kalau GAPMI ini nanti bisa ngantor di IPB, kita sudah disiapkan ruangannya, maka kedekatan antara industri dengan IPB akan semakin kuat, sehingga untuk R&D, kita bisa siap menjadi R&D-nya GAPMI, sehingga GAPMI bisa terus meningkatkan value, meningkatkan produknya berbasis pada riset-riset kolaborasi dengan IPB. Terima kasih Pak Pak Adil Lukman, demikian presentai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Arief. Luar biasa. Kalau saya dengar beliau presentasi, saya selalu bias. Karena apa yang disampaikan itu memang menjadi cita-cita kami yang dari dulu bergelut di bidang pertanian, tapi selalu dikalahkan oleh berbagai kepentingan, terutama para big players yang menguasai di bidang ekonomi ini, sehingga pertanyaan kita menjadi selalu second atau third priority. Nah, barangkali dari pelajaran COVID ini, ini is the momentum bagi Indonesia untuk melihat, untuk berbagai excuse, misalnya kita tergantung pada produk dari luar, kita datangkan. Tapi kalau kita mau, apa yang terjadi di kita sebetulnya bisa. Contoh, saya mendengar cerita dari teman-teman di ITB, mereka ribut, kita ribut soal ventilator, diimpor semuanya mahal segala rupa. Dan nanti kalau ada penelitian menghadapi the value of the debt katanya, nanti nggak ada investor yang mau membuat mesin itu. Tapi teman-teman itu dalam waktu dua bulan jadi tuh ventilator itu. Jadi saya kira kalau dalam tekanan yang luar biasa tadi, kita bisa berkarya dan menjalankannya semuanya, harusnya masalah-masalah di pertanyaan juga harus bisa kita pecahkan. Yang tadi Pak Arief menyampaikan satu pengamatan yang segera terjadi kita, even untuk menghadapi masalah food loss sama food waste, itu suatu upaya luar biasa mengubah perilaku dari kita sebagai konsumen. Nah, kalau kita bisa saja membuat perilaku seperti itu, merubah perilaku tadi, maka kita banyak menyelamatkan kebutuhan pangan yang bisa dinikmatkan. oleh masyarakat lebih luas lagi. Kemudian barangkali tadi bagaimana untuk memasyarakatkan, untuk mendisiminasikan berbagai inovasi tadi, sehingga ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat petani, dan ini menjadi pilihan ke depan, apalagi oleh generasi muda. Terutama mereka yang bekerja di bidang pertanian adalah lulusan-lulusan dari pendidikan tinggi atau pendidikan vokasi yang memang sudah siap untuk masuk ke pertanian. Dan itulah harapan kita generasi ke depan. Nah, barangkali Pak Arief, Bapak bisa mungkin melihat ke depan misalnya, bagaimana sekarang penempatan dari lulusan-lulusan kita sebagai calon-calon profesional di pertanian atau di bidang industri, itu betul-betul dipersiapkan menuju ke sana, terutama dengan adanya kurikulum yang baru sekarang. Kampus mereka, mereka belajar. Kira-kira IPB seperti apa yang menyiapkan mereka, sehingga nanti pada saat waktunya, setelah COVID ini, lulusan-lulusan IPB itu hanya menjadi di garis terdepan untuk menjadi pionir atau sebagai contoh untuk menghasilkan ini. Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran di situ. Mute mungkin gitu. Masih di-mute Pak Arief? Bapak masih di-mute? Di-mute oleh host. Maaf, tadi di-mute oleh host masalahnya. Saya nggak bisa membuat unmute sendiri. Bapak sekalian, jadi terima kasih Prof. Aman. Jadi saya sekarang ini justru optimis, ketika dulu saya masih mahasiswa, ditanya oleh Prof. Aman ingin jadi apa, ingin jadi BNN. Tapi ketika saya nanya sama mahasiswa sekarang, ingin jadi apa, ingin jadi CEO, co-founder, startup, untuk bidang pertanian. Oleh karena itu dengan adanya One Village, One CEO, yang sekarang kita dorong di Jawa Barat, dan ini kemarin kita baru mendampingi 53 desa, 53 BUMDES. Ini Pak Menteri kemarin minta saya untuk, toh mbak 100, Astra sudah minta nambah lagi, karena Astra senang dengan kerja semangat kita, setelah lagi Medco juga akan menambah funding untuk bisa mendorong terjadinya petani-petani baru yang ada di sekitar Jawa Barat ini. Jadi optimisme ini kita buat dengan membuat desain dari awal, sehingga mendapatkan entrepreneur di IPB by desain, bukan by accident. Ini sebenarnya gambaran, Pak Aman. Jadi tingkat satu, pada tahun pertama di IPB, ini kita ada entrepreneurship course, kemudian ada pelatihan Seven Habits of State, untuk membuka wawasan sesuai proaktif, kita ada talent mapping. Nah dari talent mapping ini, maka orang-orang yang punya passion dalam bidang bisnis, ini kita arahkan. Pada tahap kedua adalah ideation and business planning. Ini tahun kedua. Tahun kedua di IPB mahasiswa semester tiga, sudah ikut Young Agribaner Camp, kemudian sekolah komoditi, ikut kompetisi-kompetisi kewirausahaan. Kemudian pada tahun ketiga, ini sudah mulai business mentoring. Nah business mentoring ini, ini melalui program Startup School, CEO School, dan ada beberapa program-program. Pada akhirnya pada tahun keempat, kita ada namanya business incubation. Ini business incubation inilah yang bisa nanti melahirkan sosok-sosok petani-petani milenial, pelaku-pelaku usaha baru dari orang-orang IPB, yang kita desain ini secara sistematis, by design, bukan lagi by accident. Moga-moga ini mohon supportnya, ini kesesan-kesesan dengan IPMI, kolaborasi untuk bisa mencetak petani-petani dengan skema seperti ini, saya kira akan sampai sekali. Siap Pak Rektor. Satu lagi sedikit Pak Rektor. Tadi kan bicara dari Pak Menko, fokus kepada perkembangan, pertumbuhan pertanyaan ke depan itu akan bergeser. Tidak lagi di Jawa, tapi ke beberapa daerah luar Jawa. Ini kira-kira peran IPB untuk bisa memberikan juga pergulang tinggi dan masyarakat di luar. Tadi kan Bapak banyak memberikan contoh di Jawa Barat begitu ya. Ini gimana caranya? Mekanis seperti apa yang bisa ditawarkan supaya nanti juga tidak terjadi ketimpangan antara Jawa, luar Jawa, apalagi nanti Indonesia bagian timur, Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Bagaimana menurut pandangan dari Pak Harif? Betul. Yang pertama adalah, ini kita ini sedang mendorong untuk produk-produk lokal supaya bangkit, seperti Pala. Kemudian selain Pala, ada beberapa produk-produk lokal di Papua. Ini dengan Pak Bahlil, kita lagi mendorong beberapa investasi di daerah Papua. Namun yang paling penting secara sistematis, ini kami sekarang baru 2 malam lalu kita diskusi dengan himpunan alumni IPB di Sumatera Selatan, himpunan alumni IPB di berbagai tempat. Ini sangat strategis sekali. Para alumni ini yang tersebar, mereka punya peran sebagai entrepreneur dan sebagai regulator di daerah. Nah ini kebetulan, nanti saya tanggal 4 Juli, saya mungkin akan resmi menjadi Ketua Forum Rektor Indonesia, ini kesempatan juga untuk bisa mengkonsolidasi para rektor se-Indonesia di konteks ketahanan pangan ini. Ini paling tidak dalam satu tahun ini kita akan bisa menata sistem kerjasama antar perguan tinggi se-Indonesia, Jawa, luar Jawa, dan sebagainya. Ini akan bisa lebih mudah mengkonsolidasi melalui Forum Rektor ini. Saya kira itu Pak Amar. Alhamdulillah. Selamat Pak Arief, ya luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Arief atas presentasi dan sharing informasinya yang sangat baik bagi kita semua. kita masih punya dua pembicara lagi, yaitu tadi Pak Agung minta yang terakhir. Saya kira Pak Adi Luqman sudah bersama kita, kan? Siap, Pak Aman. Oke, bagus. Terima kasih, Pak Adi. Selamat sore. Jadi, saya mungkin ingin memperkenalkan Pak Adi, kalau kembali, kalau ke Pak Adi juga saya bias juga, karena Pak Adi itu adalah dulu murid saya, tapi murid yang luar biasa, lebih hebat daripada gurunya. Jadi, Pak Adi itu termasuk salah satu lulusan terbaik di PB, cum laude dia lulusnya itu. Tapi, memang dia tidak senang menjadi dosen. Jadi, dia inginnya mengembangkan kegiatan di bidang-bidang lainnya, terutama di dunia usaha. Sehingga dia mendirikan perusahaan sendiri, kemudian, apa namanya, sampai meniti karir, sekarang dipercaya untuk memimpin gabungan asosiasi pengusaha makanan minuman Indonesia. Ini sudah cukup lama juga, Pak Adi, ya, menjadi keblog Gabmi ini. Jadi, memang publik memberi kepercayaan kepada Pak Adi, dan dia semangat merah putihnya sangat kuat, terutama juga bagaimana melihat pertumbuhan dari sektor manufacturing, yang tadi kita ingin lihat juga dari Pak Adi, keterkaitan antara hulungan dengan hilir. Tadi Pak Menko menyampaikan juga, untuk manufacturing, kadang-kadang bahan baku, tidak bisa menunggu panen dulu, ini terlambat, dan sebagainya. Mungkin Pak Adi bisa mencerahkan kembali, supaya kita sustainable ke depan, tidak terlalu kembali tergantung kepada supply dari negara lain, apalagi sekarang dengan COVID ini, mereka juga menjaga kebutuhan pangannya untuk mereka sendiri. Ini bagaimana strategi di dalam pengembangan industri manufacturing pangan ini, terutama menghadapi pertumbuhan yang melambat, nanti kalau kita akan gain back momentum, ini harus seperti apa. Silakan Pak Adi, sekitar 10 menit. Oke, baik, terima kasih Pak Aman, Pak Arief, juga Pak Agung, dan mohon maaf tadi saya agak terlambat, salah persepsi, saya pikir jam 3 mulai, karena diminta ikut Pak Menko Marves dulu tadi, jadi saya ikut sana sebentar, baru lari ke sini. Pak Aman flyer IPMI ini beredar, dan komentarnya selalu bilang, ini yang lebih muda saya atau Pak Aman ini? Ternyata katanya Pak Aman jauh lebih muda dari saya. Luar biasa Pak Aman ini, dan juga Pak Arief ini adik kelas juga, tapi luar biasa. Selamat sebagai ketua forum rektor, dan tentunya kami segera tanda tangan nih Pak Arief ya, ini PR yang kita harus segera tanda tangan nih untuk kerjasama IPB dengan kami. Mudah-mudahan ini menjadi satu titik kolaborasi antara dunia pendidikan, akademisi dengan dunia usaha, sehingga ini akan menjadi satu titik yang bagus untuk menerapkan ilmu dan teknologi yang ada di dalam dunia usaha. Saya kira ini kolaborasi yang luar biasa. Bapak-Ibu semuanya, saya izin sharing, sebentar Pak, mohon maaf ini ada kesalahan. Sebentar Pak Aman ya. Tuh, kenapa hilang ya. Oke, baik. Mohon maaf ada salah teknis. Bapak sempat share ke kami, Pak Adi, ke IPMI? Iya, ini saya tidak bisa sharing ini, ini dokumen kenapa ya? Kalau di-share ke kami, nanti saya akan coba minta dari kami untuk bisa di-share. Oh, sudah-sudah ini, ini sudah. Sudah keluar ya. Oke, ya. Oke, baik Bapak-Ibu sekalian, jadi saya akan sedikit sharing kepada Bapak-Ibu semuanya terkait dengan perspektif dari industri makanan dan minuman tentunya. Dengan Triple Helix Innovation, apalagi di tengah-tengah COVID-19. Bapak-Ibu, kalau kita lihat Bapak Nas itu sebetulnya sudah punya rencana yang cukup baik, tahun 2045 kita akan menjadi negara yang cukup besar dengan lebih dari 319 juta penduduk. Dan diperkirakan Bapak Nas merencanakan sebenarnya visi yang bagus dengan GDP per kapita kita akan menjadi 23 ribu pada saat 2045. Kenapa dibikin 2045? Karena pada saat itulah 100 tahun Indonesia. Nah, dengan PDB per kapita yang saat ini Indonesia hanya 4 ribu, kita bisa bayangkan daya beli masyarakat kita sangat tinggi sekali pada saat 2045. Dan tentunya ini harus kita siapkan, khususnya untuk pangan dan pertanian. ini menjadi satu fokus bagaimana kita harus menyiapkan diri dengan baik dari supply chain-nya, dari hulu ke hilir. Memang dalam situasi COVID ini kita pertumbuhannya agak turun, household consumption-nya yang biasanya sekitar 5 persen, Q1 kemarin pertumbuhannya hanya sekitar 2,8 persen. Tapi kalau kita lihat pengeluaran penduduk per kapita kita, ini untuk pangan ini cukup tinggi, hampir 50 persen untuk pangan. Artinya apa? Tempatnya Pak Arief ini sangat luar biasa. Dan saya mengajak dari IPMI kalau ingin mengembangkan, tentunya saya ingin berharap bahwa ada lembaga atau perguruan tinggi yang mempelajari atau menyiapkan kader-kader untuk menguasai supply chain. Logistik dari pertanian dan pangan ini sangat perlu sekali, karena selama ini banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kita masih berharap pertumbuhan makanan-minuman industri masih bisa di atas, masih positif, perkiraan kami masih sekitar 4-5 persen 2020, meskipun tahun lalu sebenarnya sangat tinggi, sekitar 8 persen. Karena COVID kita agak turun sedikit dibandingkan tahun lalu pertumbuhannya. Nah, dengan adanya COVID ini memang banyak sekali terjadi perubahan, terjadi disrupsi di dalam supply chain, dan juga orang lebih fokus kepada keamanan pangan. Jadi ini mendorong perubahan budaya, perubahan orang lebih peduli terhadap keamanan pangan, perubahan konsumen behavior ini sangat masif sekali. Dan ini tentunya dalam penyiapan atau penyediaan pangan, kita perlu peranan dari semua pihak, dan khususnya industri makanan-minuman, kita sangat diharapkan menjadi salah satu penunjang di dalam ketersediaan pangan. Mulai dari hulu ke hilir. Nah, disinilah supply chain atau food system itu harus disiapkan dengan baik. Tentunya tugas industri makanan-minuman harus ikut menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi. Siapa yang mempelajari food supply chain dari hulu ke hilir? Nah, inilah yang perlu kader-kader yang harus kita siapkan, karena mungkin IPB fokus di masing-masing sektornya, di pertaniannya, di peternakan, perikanan. Tapi yang merajut supply chain dari hulu ke hilir ini, saya kira perlu satu keakhlian atau cabang ilmu baru yang bisa mendorong supaya kader-kader yang memikirkan supply chain ini utuh dari hulu ke hilir. Karena kalau kita lihat di food system aspek itu, tentunya dalam kali ini saya akan mengangkat tiga hal. Tentunya di food supply chain-nya sendiri, baik itu untuk barang maupun services, kita harus mengamankan bagaimana logistik ini harus aman dari hulu ke hilir. Kita harus mengamankan ketersediaan, termasuk bahan baku untuk industri makanan minuman yang saat ini masih banyak sekali harus tergantung dari import. Ini tantangan baik untuk di hulunya maupun tantangan di dalam supply chain-nya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita harus menghasilkan added value product yang aman dan bergisi. Ini juga harus dipikirkan. Bagaimana tadi yang Pak Arief juga sampaikan, food loss dan food waste. Tentunya sama pemikirannya. Dan ilmu yang baru yang harus dikembangkan sekarang, bagaimana kita membuat food supply chain ini sustainable. Ini lebih banyak nanti tugasnya di dunia usaha. Nah, bagaimana dengan food policy-nya? Ini juga harus disiapkan dengan baik. Nah, tentunya ini ilmu tersendiri yang harus dikembangkan di dalam perguruan tinggi. Kita pemerintah khususnya nanti saya mohon Pak Agung juga, kebetulan Pak Agung juga IPB, dan bos saya saat ini karena saya anggota tim ahli Dewan Kepanan Pangan, Pak Agung sebagai atasan saya. Nah, kita harus, pemerintah itu harus punya satu policy yang utuh dari gulu ke hilir untuk pangan ini. Dan harus berdasarkan single data dan reliable data. Jangan sampai sekarang ini banyak sekali permasalahan pangan yang terkait karena data yang simpang siur. Kemudian kita harus punya mapping sumber daya kita dan permintaan kita. Di mana yang menghasilkan, di mana yang dikonsumsi, dan lain sebagainya. Kita harus punya mapping yang jelas supaya ini bisa kebijakan utuh. Kemudian food quadrant. Food quadrant nanti saya akan jelaskan tersendiri. Food cadangan pangan. Dan cadangan pangan baik nasional, lokal, maupun disaster. Nah, seperti contoh pada saat ini misalnya dengan COVID-19 ini. Kita kebingungan kita tidak punya cadangan pangan untuk membantu masyarakat di dalam ini. Akhirnya terjadilah bansos yang mencari sana, sini, dan lain sebagainya. Innovation juga sangat penting. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief. Dan yang ketiga aspek food safety. Ini juga harus punya kebijakan yang utuh dari hulu ke hilir, terintegrasi, karena sekarang tantangannya adalah belum terintegrasinya kebijakan keamanan pangan ini. Termasuk keamanan pangan spiritual, antara lain halal, dan lain sebagainya. Dan juga penerapan keamanan pangan ini tidak boleh diskriminatif, dan harus penegakan hukumnya jelas seperti itu. Nah, itu perlu kerjasama triple helix tentunya dari perguruan tinggi, industri, pemerintah. Dan untuk mendukung menuju Sustainable Development Goal, SDGs. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan tentang food quadrant, Pak Aman. Jadi, saya pernah menyampaikan usulan ke pemerintah bahwa sebetulnya pemerintah perlu membagi. Mana yang fokus pemerintah, mana yang fokus dunia usaha, dan lain sebagainya. Tentunya berdasarkan interest, pemerintah punya kepentingan interest yang tinggi, dan dari sisi komunitas punya kepentingan yang tinggi, tentunya inilah kuadran 4 di atas kanan itu menjadi konsen pemerintah untuk memanage dengan baik, meregulasi dengan baik. Tapi di kuadran kiri bawah tentunya silakan dunia usaha berkreasi sendiri, bekerjasama sendiri dengan berbagai pihak untuk menghasilkan added value product, dan tidak perlu terlalu dibatasi. Tapi sekarang kondisinya antara kanan atas dengan kiri bawah ini sering campur aduk, sehingga inilah perlu satu kebijakan utuh yang bagaimana kita bisa memisahkan ini, sehingga kita akan kiri bawah mendorong dunia usaha lebih berkembang, kanan atas menjamin kepentingan masyarakat umum lebih baik lagi. Dan tentunya akan menjadi kepastian usaha. Dan yang terakhir, saya juga ingin menyampaikan, tadi Pak Arief juga menyampaikan, inovasi sangat penting sekali, tentunya kami siap bekerjasama nanti dengan IPB melalui kerjasama ini. Kita sebenarnya juga sudah membangun namanya Indonesian Food Innovation Center, IFIK, di mana ini sebetulnya adalah kolaborasi Indonesia-Australi dalam early outcome IACPA, Indonesia-Australi-Australi-Australi. Dan kita bentuk ini untuk menjadi hub penelitian, hub inovasi. Dan kita akan menghubungkan innovation-innovasi center, excellent center di seluruh Indonesia, menghubungkan data-data yang ada, merajutnya, dan untuk kepentingan pemerintah membuat kebijakan yang tepat, untuk dunia usaha mendapatkan reliable data dan kajian-kajian yang tepat. Dan inilah yang kita harapkan ikut mendukung pertumbuhan inovasi di Indonesia. Dan saya kira itu sharing saya, Pak Aman, mudah-mudahan Ibmi bisa membuka satu cabang studi yang mempelajari hulu kehilir sistem logistik pertanian dan pangan di Indonesia, sehingga lebih mendorong pertanian maju, industri pangan maju, dan merajut logistik dari hulu kehilir ini. Apalagi tadi Pak Arief juga menyatakan, pemerintah sedang menyiapkan untuk Indonesia Timur misalnya. Nah ini perlu satu ilmu tersendiri untuk menyatukan ini. Mungkin ini sharing saya dulu, Pak Aman, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi Lukman. Saya kira sangat komprehensif, termasuk tadi juga bagaimana melihat prospek ke depan. Dan Pak Adi ini juga sebetulnya menjadi partner juga dengan Ibmi yang nanti mengembangkan program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kita terus minta bantuan Pak Adi untuk mensupport kami. Tapi dari penyampaian Pak Adi ini, nampaknya tadi sudah terlihat benang merahnya, kaitan antara sektor hulu, di mana ini nanti Pak Agung akan bicara banyak di sini. Kemudian tadi inovasi, dan Pak Adi akan menjahit sebetulnya kebutuhan keburan supaya industri atau manufaktur maupun jasa yang ada di tengah-tengah itu bisa berjalan, bisa hidup, bisa survive dengan ternyata kebijakan. Saya, kalau dari kuadran tadi Pak Adi, kira-kira sejauh mana regulation itu sekarang dibutuhkan, karena kalau overregulated, orang juga pusing. Tapi kan kita perlukan, misalnya antara player-player tertentu yang beberapa orang mengatakan mereka mendominasi atau mereka memonopoli ini, ini bagaimana supaya interest tadi tetap teralokasikan, tapi juga bahwa kemajuan kita bersama ini tetap bisa tercapai dengan regulation yang balance. Ya, oke. Baik, kalau kita mengambil contoh kasus di industri makanan dan minuman, tadi saya katakan bahwa industri makanan dan minuman banyak masih impor bahan baku untuk industri makanan dan minuman. Salah satu contoh yang paling jelas misalnya susu. Kita masih 80 persen impor susu dari seluruh dunia, baik itu Eropa, Australia, New Zealand, dan lain sebagainya. Namun demikian, susu ini diregulasi sangat ketat sekali, dan kalau kita mau minta izin impor, harus dari kabupaten kota, naik ke provinsi, provinsi naik ke pertanian, pertanian perdagangan, perdagangan badan pom, sangat over-regulated sekali. Nah, tantangannya adalah sebenarnya bukan industri makanan dan minuman ingin impor, tapi bagaimana sebenarnya bulu ini harus berkembang. Nah, inilah yang ini. Karena sekarang 20 persen ini produksi nasional, sudah diserap total. Nah, kalau kita memakai kwadran tadi, food kwadran, tentunya kita berharap seperti susu ini, masukkan di kwadran kiri bawah. Kekwadran kiri bawah, silahkan industri dunia usaha berkolaborasi dengan petani untuk berkembang lebih jauh, sepanjang ini bisa diabsorb oleh industri, silahkan saja. Dan tidak perlu diregulasi terlalu ketat sekali. Nah, sebaliknya, bagi pemerintah dan dari komunitas, misalnya seperti beras, kebutuhan pangan pokok. Ini harus masuk ke kwadran kanan atas, misalnya. Dan silahkan pemerintah mengatur dengan ketat, tapi beras pun tidak harus, semua beras harus diatur dengan baik. Dengan ketat seperti saat ini. Karena banyak sekali sebetulnya pengembangan-pengembangan inovasi di beras yang bisa bernilai tambah dan nilainya sangat tinggi sekali. Sekarang hampir kreasi untuk menghasilkan beras-beras premium, hampir mati suri karena peraturan yang sangat ketat sekali terhadap dunia perberasan, misalnya seperti itu. Beras premium dan special rice itu harusnya masukkanlah ke kwadran kiri, misalnya seperti itu. Tidak perlu di kwadran atas. Karena pemerintah tugasnya adalah menjamin ketersediaan untuk masyarakat banyak dengan standar produk yang disepakati bersama. Kira-kira itu salah satu contoh. Nah, ini yang perlu kita review kebijakan ini dari hulu ke hilir, Pak Amen. Supaya bisa menjadi satu kepastian perusaha, dan sebaliknya pemerintah bisa menjamin ketersediaan pangan dan food security atau ketahanan pangan bisa dijaga dengan baik. Kira-kira itu, Pak. Nah, kira-kira advokasi dari food policy ini forumnya di mana, Pak Adi? Contoh misalnya kita melihat dari segi statistik, penyebaran dari industri atau usaha kecil menengah itu kan untuk pangan itu mungkin 99 persen, ya Pak Adi, ya. Yang itunya kan yang besar-besarnya kecil. Tapi bagaimana secara ini bisa dirasakan manfaatnya bagi tadi mereka yang sebagai pelaku langsung di dalam pengembangan bisnis ini? Ya, memang food policy ini seharusnya terintegrasi, karena sekarang kalau kita bicara kan sektoral. Pertanian ada sendiri, KKP sendiri. Nah, kemudian policy-nya juga belum tentu sama, gitu. Nah, ini yang harusnya punya satu integrator di Kemenko. Kemenko ini sebaiknya menjadi satu policy maker untuk pangan dari hulu ke hilir, ya. Sebetulnya dulu di Undang-Undang Pangan diamanatkan adanya badan pangan, badan otoritas pangan, gitu ya. Badan otoritas ini yang sampai saat ini belum terjadi. Beberapa waktu yang lalu, saya di DKP pernah membahas ini dengan menteri yang lama, kemudian sudah diajukan, gagal lagi. Ganti menteri, ganti presiden, diajukan lagi, gagal lagi. Nah, sebetulnya integratornya ada di sana. Karena di sini harus ada kebijakan dari yang hulunya, kebijakan di hilirnya, kebijakan di terintegrasi itu harus ada yang mengintegrasikan. Sementara kalau memang pemerintah tidak ingin ada badan baru, mungkin bisa saja di kantor Menko yang membawai ekonomi ini, baik dari pertanian, perikanan, perdagangan, perindustrian, semua di sana. Salah satu contoh juga misalnya di kebijakan keamanan tangan misalnya. Ini juga perlu satu kebijakan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Saya ambil contoh misalnya begini, standar keamanan, standar mikrobiologi misalnya. Di badan POM ini sudah diatur sangat ketat sekali. Maksimum kandungan mikrobiologi yang diperkenankan, levelnya berapa, itu sudah diatur sangat ketat. Tapi di hulu kita belum atur dengan baik. Ini tantangan kita. Nah, sehingga bahan baku yang digunakan oleh industri makanan dan minuman, ini bisa saja terjadi, inisio mikrobiologinya sangat tinggi sekali. Kemudian diolah di industri makanan dan minuman, belum tentu ini bisa memenuhi standar yang ditetapkan oleh badan POM. Demikian juga residu pesticida, residu logam berat misalnya. Salah satu contoh yang pembahasan kita di kodex misalnya, terkait residu arsenik sampai saat ini untuk beras. Sampai sekarang kita belum punya data yang valid, berapa residu arsenik di dalam padi dan beras kita. Sedangkan ini di dunia sudah akan dipersyaratkan oleh kodex, maksimum residu arsenik seberapa. Nah, ini kita harus memadukan ini kebijakan hulu hilir ini, terkait food safety. Dan harus satu pintu, food safety tidak bisa diskriminasi, tidak bisa untuk rakyat kecil, oke nggak terlalu ketat, nggak apa-apa untuk masyarakat menengah atas harus sangat ketat. Nah, ini tidak mungkin bisa seperti itu. Karena yang makan adalah sama, rakyat Indonesia harus dijamin keamanan pangannya. Terkait juga pendaftaran pangan, ada PIRT, ada MD di badan POM. Nah, PIRT lebih longgar, di badan POM lebih ketat. Nah, padahal konsumennya kan sama gitu Pak Aman. Jadi, inilah diskriminasi-diskriminasi kebijakan inilah yang harusnya perlu diperbaiki di Indonesia supaya menjadi satu kesatuan utuh kebijakan satu pintu itu. Terima kasih banyak Pak Adi. Saya kira karena waktu juga kita masih punya satu pembicara lagi. Jadi, thanks. Karena Pak Adi sudah menggambarkan bahwa dunia usaha, terutama di manufacturing, untuk makanan-minuman tadi juga sangat akan tergantung kepada supply, tapi juga akan sangat tergantung kepada bagaimana berjalan kepada konsumen. Sehingga nanti masalah kebijakan-kebijakan yang tentunya menghidupi dan juga menjamin keamanan dan juga keterjangkauan dari konsumen terhadap produk yang dijual itu, itu semua harus dibuat dalam keadaan yang seimbang, yang kering-kering tidak diskriminatif. Terima kasih banyak, Pak Adi. Pak Agung tidak ada? Kita berikan tepukannya untuk Pak Adi. Ada, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, nah gini Pak Agung, jadi ini Bapak kemudian yang terakhir, tapi dari ketiga pembicara terdahulu, pertama, secara kebijakan makronya, strateginya, tadi Pak Erlangga sudah menyampaikannya secara clear, detail. Nah kemudian tadi masalah yang terkait dengan potensi untuk mendorong inovasi, mendorong menyediakan tenaga yang diperlukan untuk membangun pertanian di pedesaan atau di daerah. Kemudian juga tadi adanya kebutuhan untuk menggunakan berangkali teknologi, sehingga ada mekanisannya dan sebagainya. Nah kalau Pak Agung ini kan memang latar belakangnya mekanisasi. Kemudian Pak Agung juga banyak menggunakan EGKC Engineering, jadi mungkin sangat tepat sekali. Nah Pak Adi sendiri tadi juga melihat terjadi sering di lapang tadi adanya ketimpangan atau ketidakseimbangan termasuk diskriminatori terhadap perlakuan bagi produk tadi yang didasarkan pada suatu mekanisme yang tidak tepat. Contohnya ketepatan daya beli, jadi kalau untuk warna miskin boleh dilonggarkan, kalau ini diperketat. Jadi sebetulnya untuk keamanan misalnya sama saja, mau kaya, mau miskin, jangan nggak boleh kena penyakit kalau makan sesuatu. Ya mungkin bagaimana Pak Agung menjahit, terutama tadi ada rencana ekstensifikasi, ada rencana intensifikasi, ada rencana juga tadi ada kesulitan untuk mengimpor karena ada nasionalisme yang terjadi di negara-negara yang biasa lama ini mengekspor bahan. Kemudian ada juga keinginan untuk membedayakan tenaga-tenaga yang tadi menganggur di kota, pindah ke desa, ke kampung lagi, kemudian harus terjun ke pertanian. Bagaimana nanti supaya mereka juga dibekali dengan ilmu, unggiran modal, dan juga dengan tentunya teknologi yang diperlukan untuk itu. Saya perintahkan Pak Agung. Baik, Assalamualaikum Pak Aman, Pak Menko, Kerekonomian, Pak Arif, dan Pak Adi. Mohon maaf nih Pak Aman, saya jadi yang terakhir. Tapi biasanya yang terakhir enak Pak, tukang bungkus. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan bisa kita jawab, kita coba dekatin dengan pendekatan-pendekatannya. Ijinkan saya pakai sharing Pak. Mongga, silakan. Yang ini. Ya, baik. Saya lanjutkan Pak Aman. Mongga, silakan. Saya akan bicara mengenai tantangan dan masa depan ketahanan pangan Indonesia. Ya, COVID bagian di dalamnya, after COVID pasti menjadi bagian di dalamnya, dan kita melihatnya ke depan bagaimana 2021. Dan seterusnya. Apa yang mesti kita lakukan, mudah-mudahan tadi bisa menjawab semuanya yang Pak Aman tanyakan. Pada prinsipnya, menurut saya, menurut saya, menurut saya tidak ringan. Kementerian Pertanyaan punya tugas yang menurut saya tidak ringan. Karena kita harus menjamin bahwa 270 juta penduduk Indonesia ini tidak boleh ada yang laporan. Bahkan kalau di dalam sistem pangan nasional, mereka semua itu harus merupakan satu individu yang sehat, aktif, produktif, secara berkelanjutan. Ini sebagai outcome-nya. Ukurannya adalah itu. Silakan kita dinilai di situ. Nah, tentunya ini menyangkut bagaimana upaya-upaya kita kecaulatan pangan, kemandirian pangan, yang menjadi fondasi dari ketahanan pangan. Kemudian, tentu saya, selanjut Pak Aman. Silakan. Tentu, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. hal yang ingin saya sampaikan. Tentu, Terus, 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 terus. Terus, terus, terus. Nah, seperti yang disampaikan Pak Menko tadi, ada dua hal yang harus kita sama-sama terus cermati, yaitu yang pertama adalah availability, kemudian yang kedua adalah keterjangkauan atau accessibility. Dua hal ini yang kemudian kita coba selalu evaluasi. seperti Pak Menko juga sampaikan, sampai dengan air Desember 2020, sepertinya semua komunitas dalam prediksi kami yang terus kami evaluasi setiap bulan sepertinya aman. Memang ada beberapa komunitas yang memang kita harus import, seperti bawang putih, daging sapi, dan gula pasir pada awal-awal kemarin. Nah, kemudian, kuncinya sebetulnya bukan hanya di sini, tetapi adalah bagaimana ketersediaan secara nasional ini bisa diakses oleh semua penduduk di Indonesia. Karena kalau kita bicara ketersediaan, mungkin cukup secara nasional, kemudian kita lihat secara parsial, tiap-tiap provinsi akan berbeda. Oleh karena itu, distribusi menjadi bagian penting. Nah, saya ingin coba lanjutkan bagaimana terangka-terangka pikir bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap hangat. Kalau dari kurva di sana, kita lihat bahwa kondisi normal itu adalah pada P0 dan P0. jadi Q0 dan P0. Tetapi pada saat COVID-19 itu dampaknya adalah tentunya kebaik secara produksi terhadap distribusi sehingga merubah kurva di atas dari D2 ke D1 tepatnya adalah pada Q3 dan P3. Tugas kita sekarang adalah bagaimana membawa Q3 dan P3 ini kembali ke Q0 dan P0. Nah, ada langkah-langkah yang terakhir. Kita persiapkan tentunya. Nah, tantangan kita, Pak, tentunya di dalam menjaga ketaharan pangan baik di masa maupun masa COVID-19. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga petani tetap terproduksi. kemudian kita harus aware juga bahwa masa COVID-19 ini ada perubahan pola konstitusi baik kualitas maupun kualitasnya. Ambatan distribusi suka tidak suka pasti kita temui. Kemudian harga cenderung tidak berpola. Jadi akan ditunjukkan bagaimana harga-harga itu tidak berpola. Kemudian ada perubahan ke sistem transaksi online. Kemudian yang ke-6 tadi saya sampaikan para penduduk daya mengatakan bahwa export restriction itu pasti terjadi. Kemudian NTP akhirnya ini turun pada bulan Mei dan Juni ini kemudian itu juga menjadi satu yang harus kita perhatikan. Terlebih lagi ada peringatan mengikut krisis atau ancaman krisis pangannya. Nah, ini semuanya ini yang gambaran saya mengenai harga yang tidak berpola tadi. Contoh misalnya untuk kawang merah, cabai, dan juga kawang putih perubahan-perubahannya begitu dinamis kalau kita tahu bahwa baik itu pada masa maupun pasca pandemi COVID-19nya. Catatannya ada pekerjaan yang bekerja di situ 9,4 persen kemudian kontribusi terhadap PDB-nya 84 persen. Ini semua menjadi dasar kita berpikir ini gambaran kita bahwa akhir Juni kita diancam oleh ada ancaman kekeringan kemudian ancaman distribusi tidak hanya pada produksi tapi juga sarana produksi. Ini menjadi perhatian kita. Nah, sehingga langkah-langkah apa yang kita lakukan yang pertama adalah menjamin kesedihan pangan nasional. Jadi kita harus mampu menjamin itu. Yang kedua perbaikan di sisi distribusi dan juga sistem logistik pangan secara secara umum. Kemudian kita juga menguatkan cadangan pangan kita, baik itu cadangan pemerintah, pangan pemerintah provinsi, kabupaten, maupun tumbuh pangan masyarakat. Kemudian kita juga karena kita memasuki musim tanam kedua sekarang ini, maka percepatan relasi bantuan pemerintah dan sarana produksi untuk percepatan tanam musim tanam segera kita lakukan. Pak Menko juga menyampaikan tadi program intensifikasi dan eksentifikasi. Kemudian yang ketujuh adalah program diversifikasi pangan logang ini bagian penting juga. Yang ketiga adalah menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pertanian pekarangan atau pertanian keluarga. Ini semuanya adalah langkah-langkah yang kita siapkan. Nah tentunya kita saya langsung saja lihat implementasinya bagaimana di lapangan tentu yang pertama adalah bagaimana kita mengejar luas tanam kita pada musim tanam kedua ini mencapai 5,6 juta hektare karena kita berharap bahwa di dalam musim tanam kedua kita minimal bisa memproduksi 12 juta ton. Laporan dari BBS sampai dengan akhir bulan Juni kita punya C++ 7,49 jadi kalau kita bisa memproduksi 12 juta ton insya Allah sampai dengan akhir Desember posisi kita ada surplus sekitar 4 juta ton itu gambarannya kemudian intensifikasi tadi dan ekstensifikasi kita fokus pada lahan rawa kita 164.000 hektare yang terdiri dari intensifikasinya 85.000 hektare dan ekstensifikasinya 79.000 hektare lokasinya sudah kita petakan dan kita sudah mulai bergerak di sana lanjut saya lanjutkan nah bagaimana dengan pertanian keluarga atau pertanian pekarangan ini tentu kita harapkan kita bisa mengakomodit kawan-kawan kita di pedesaan yang selama ini kesulitan akhir-akhir dalam dampak COVID-19 ini mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan atau penganggulan maka kita juga mengakomodit mereka kita gunakan program-program kita penganggulan pakaan restari dia bisa memproduksi pangan apa saja lokal dan itu bisa melakukan pengkhidmatan kira-kira sampai 700 ribu per bulan kemudian kita juga siapkan cadangan beras pemerintah cadangan beras pemerintah provinsi kabupaten dan cadangan beras masyarakat kalau saya hitung totalnya dengan satu desa itu sekitar 30 ton beras 38.700 desa maka totalnya kira-kira 1,5 juta ton kita bisa cadangkan itu semua langkah-langkah yang kita lakukan termasuk bagaimana kita mencoba membagi sistem logistik nasional tadi distribusi menjadi pengambat maka kita berpikir bagaimana kita mempunyai nasional food up bagaimana kita punya regional food up dan ini sudah kami coba sosialisasikan dan bicarakan dengan Kementerian BUMN bagaimana BUMN berperan disini bagaimana menjadi nasional food up kemudian di regionalnya itu dengan BUMN seperti ini untuk memperancang distribusi kita baik antar pulau maupun antar provinsi maupun di dalam kapalian provinsi nah kemudian terakhir yang terakhir Pak Aman ini kita khawatir petani kita edging kemudian kita mencoba membangun namanya petani milenia salah satu kuncinya sebetulnya ini dukungan dari kawan-kawan berbutuhan tinggi sebetulnya yang utama adalah bagaimana menarik minat mereka untuk berada di pertanian tapi mau tidak mau harus ada satu transformasi di bidang pertanian kalau Pak Aris sudah mengatakan pertanian poin zero saya bisa gambarkan secara segeranya di sana mulai dari yang 1-0 2-0 3-0 dan 4-0 perkembangan ini tentu yang 4-0 ini lah yang kemudian akan menjadi daya tarikh bagi petani-petani muda untuk bisa tetap berada di sekta pertandingan kemudian beberapa ilustrasi-ilustrasi terkait dengan pertanian pesisi dengan mengelola variasi di lapangan secara akurat untuk memproduksi lebih banyak pangan dengan lebih sedikit sumber daya dan mengurangi biaya produksi otomatis margin-nya akan meningkat ya ini menjadi satu daya tarikh kemudian pertanian digital mengendalikan konektivitas konektivitas yang tadinya informasi itu tidak bisa dikeluarkan dengan baik dan kita akan menjadi bagian penting secara situ pak kemudian yang terakhir adalah korporasi usaha tani jadi kita menghubungkan hulu hilir di sektor pertanian oleh dari petaninya bagaimana kemudian ada kontrapar dan sebagainya yang terakhir paling terakhir tentu kerjasama semua instansi secara bersama-sama terakhir Pak Agung terakhir ini Pak terakhir Pak ini kerjasama instansi secara bersama-sama kemudian Pak Pak Aman terima kasih Pak Agung tidak tahu siapa yang panggil Pak Agung siapa bukan saya Pak oh gitu ya Bapak masih punya waktu kan ada ini ada beberapa pertanyaan karena ternyata setelah kita mendengar pembicara tiga pembicara terdahulu ini banyak pertanyaan ini nampaknya itu juga ke Pak Agung ini misalnya pertanyaan mengenai pertama independensi dari badan ketahanan pangan kenapa nggak bisa dibentuk badan yang sifatnya apa naman diri gitu tidak tergantung dari kementerian pertanian itu pertanyaan satu yang kedua mengenai masalah kelanjutan keberlangsungan industri pupuk ini bagaimana karena kalau nanti kita akan mendorong produksi di hulu kalau pabrik pupuknya ditutup kita akan kesulitan mendapatkan akses pada pupuk kemudian ketiga bagaimana rencana Papua sebagai lubung kemudian kedengeran nggak sih suaranya kedengeran nggak kok saya nggak bisa dengar dengar nggak suara Bapak dia disini belum dinyat saya kedengaran kan halo terdengar Pak terdengar jelas Pak Aman terdengar jelas jelas Pak oke yang ketiga ini mengenai tadi ada pertanyaan tentang rencana Papua untuk lubung beras karena sekarang larinya ke Kalimantan semua begitu terus juga pertanyaan mengenai diversifikasi sumber protein karena tadi Pak Adi udah bilang juga soal susu masih diinfor dan sebagainya bagaimana rencana diversifikasi sumber protein kemudian tadi juga tentang masalah supply chain yang masih tergantung kepada import ini bagaimana kebijakan di karena di sektor hulu ini supaya kita secara terencana juga dengan strategi yang tepat maka membangkitkan kemampuan nasional untuk menjadikan kebutuhan yang kita perlukan begitu itu gimana kira-kira Pak Agung bisa menjawab singkat-singkat aja Pak dari dari makasih Pak Aman saya coba jawab apa yang bisa saya yang saya pahami ya terkait yang pertama dengan badan pangan nasional ya memang itu sudah memiliki satu amanah sejak tahun 2012 kita membentuk itu tetapi tentunya karena badan pangan ini akan lintas subsektor lintas kepentingan tentu harus kita sangat hati-hati karena itu akan memindahkan tugas pokok dan fungsi masing-masing beberapa institusi menjadi satu tentu ini menjadi satu pemikiran-pemikiran yang harus secara komprehensif dilakukan prosesnya tetap jalan dan mudah-mudahan ini juga Pak Penas juga menarik perhatian di sini kita semua juga berhati-perhatian di sini intinya bahwa kalau ini bisa ada memang semuanya bisa terkenali dengan baik tetapi tentunya kali lagi ini bukan menghilangkan tetapi memindahkan tugas pokok dan fungsi beberapa institusi menjadi satu satu kesatuan tentu tidak mudah yang kedua terkait dengan pupuk saya gak tahu pupuk tutup gimana yang jelas isunya susi dia akan berkurang tahun 2021 gak ada isunya begitu bukan tutup artinya apa memang pabrik pupuk ya harus selama ini kan gak cari pasar pasarnya dikasih sekarang cari pasar dong maksudnya begitu kalau sementara ini kan kita alokasikan susinya sehingga pabrik pupuk itu gak perlu cari promosi juga udah laku setelah setelah 2021 kalau memang itu memang didadakan itu akan menjadi berat bagi ya memang sesuatu perusahaan harus begitu harus berjuang kemudian terkait Papua masih kita lanjutkan Pak Papua masih kita lanjutkan tentu kita undang kelibatan-kelibatan dari swasta kemudian diversifikasi kita mendorong ini saya katakan tadi pasca covid ini kan ada export restriction yang muncul ya tentunya kita juga mengandalkan pangan-pangan lokal kita kaya kok dengan pangan lokal kita sekarang punya program bagaimana kita mendorong konsumsi karbohidrat pangan lokal non-beras kita kira-kira menggantikan beras 5% apakah singkong mampu apakah pisang mampu apakah kemudian jagung mampu apakah sakung mampu kita sedang kalkulasi-kalkulasi dan tentunya ada peningkatan produksi tambahannya terus-menerus pengambahannya yang disifat sains yang kita akan lakukan ya supply chain mengenai input tentu ada beberapa komunitas yang memang kita sampai sekarang belum bisa memproduksi secara baik tapi tentu harus kita masih mengandalkan dari import contoh misalnya bawang putih dan juga daging sapi yang tentunya tidak seluruhnya tetapi sekitar 20% kita masih import dan itu kita punya program mengurangi import secara bertahap itu bawang putih daging sapi juga gula itu pahaman yang bisa saya sampaikan mohon maaf karena ukuran lengkap karena saya masih di jalan juga ya makanya kok goyang-goyang terus saya pikir saya dari lembang dari lembang bersama Pak Menteri ada beberapa acara jadi karena saya diudang pahaman saya gak berani ngila ini terima kasih banyak terima kasih baik ya kita berikan tepuk tangan buat Pak Gung atas kontribusinya kepada kita semua ya baiklah Bu Riva gimana kalau ini bisa saya buat kesimpulan silahkan Pak oke jadi Ibu sekalian saya melihat bukan main ini tadi di awal sekitar 360-an sekarang masih 297 ini berarti aduh endurance-nya bukan main Bapak dan Ibu sekalian ini hampir 3 jam kita bicara di sini dan kalau boleh saya kembali kepada pemikiran awal mengapa kita mengadakan webinar ini tadi dengan menggunakan platformnya adalah Triple Helix jadi memang kami ingin mengangkat betapa pentingnya adanya koordinasi adanya semacam kolaborasi adanya juga semangat tadi gotong royong bagaimana kita mencari solusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh oleh bangsa dan negara terutama akibat adanya COVID-19 yang berpengaruh terhadap tadi sustenability dari food system kita jadi ada food security ada nutrition security sehingga di sini saya kira perlu kita bicarakan untuk melakukan mitigation kalau seandainya akan terjadi kita sudah siap dengan hal yang kita perlukan untuk mencegahnya nah kemudian yang kedua saya kira tadi kita bicara soal peran dan fungsi masing-masing dari pemerintah membuat kebijakan akademi membuat penelitian memberikan data menyiapkan mungkin juga SDM yang diperlukan kemudian juga melakukan mungkin tadi pengembangan inovasi baru dan sebagainya nah inovasi yang dikembangkan bisa berupa kelembagaan seperti di tadi ada CEO di masing-masing apa namanya istilahnya one village one CEO gitu ya kalau di Thailand kan dikenal one tampun one product kemudian saya kira disini pergiperlukan terobosan dari inovasi teknologi yang banyak disinggung juga oleh Pak Agung misalnya sampai digitalisasi kemudian juga menggunakan industri 4.0 dan sebagainya jadi yang juga tadi muncul bagaimana kita merubah perilaku nah perilaku dari baik masyarakat masyarakat konsumen mungkin ke masyarakat produsen dan juga bagaimana tadi memberdayakan berbagai stakeholders yang teripat di dalam mata rantai food supply ini yang panjang termasuk juga apa namanya logistiknya sehingga masing-masing bisa eksis bisa juga tetap contribute dan tidak satu memakan yang lain begitu sehingga disini diperlukan satu tadi regulation system dan Pak Adi Luqman menawarkan sebuah kuadran dimana yang memang harus ditangani campur tangan pemerintah harus sangat kuat atau memang itu diberikan kepada masyarakat untuk bisa memperdayakannya sehingga masing-masing tetap bisa survive dan eksis bekerja secara efisien secara efektif dan tentunya memberikan keuntungan bagi semuanya nah satu hal yang tadi muncul juga adanya keinginan diperlukannya tenaga-tenaga yang memang bisa menangani persoalan ini secara lebih terintegrasi secara mungkin juga apa mungkin holistik nah disini lebaran kali sekolah-sekolah seperti STM IPMI ini kita memang khusus memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang menangani masalah bisnis dan management tentunya bekerja sama dengan IPB bekerja sama dengan GAPMI dengan kementerian dengan ya tadi IP mungkin instansi lainnya dan sebagainya kita juga ingin terus menajamkan dan memberdayakan program-program studi yang ada di kami tadi untuk mendidik baik tadi tenaga-tenaga di level sarjana maupun juga pasar sarjana di MBA atau juga termasuk continuing education atau professional education dan kami juga banyak mengembangkan tadi kalau ditanya apakah kita punya roadmap apakah kita punya case study dan sebagainya itu menjadi satu keunikan dari IPI untuk mengembangkan penelitian yang sifatnya mengarah kepada case study jadi mungkin dengan data dan informasi yang lebih akurat maka pada saat kita mengambil keputusan dan strategi arah kebijakan yang tepat ini berbasis kepada facts and evidence dan tentu disini keilmuannya juga diperlukan untuk mendukung berbagai apa namanya judgment atau rasional mengapa keputusan tadi kita perlukan atau kita jadikan sebagian pilihan yang penting juga saya tangkap dari pembicaraan tadi walaupun memang betul COVID ini menjadi satu tantangan tapi semangat dan rasa optimisme dan berpikir positifnya masih sangat besar dari arahan yang ditetapkan di dalam kebijakan mempunyai dari para pelakunya sendiri jadi Pak Adi merepresentasikan para pelaku juga melihat bahwasannya kita harus bisa melalui masa cobaan ini masa krisis ini dan kalau survive barangkali kita akan mempunyai sistem yang lebih baik kita juga lebih percaya diri dan kita dengan pergantian yang tinggi maka persoalan yang kita hadapi secara nasional dan sebagai bangsa itu bisa kita carikan solusinya dengan sebaik-baiknya jadi di akhir saya menyampaikan kembali terima kasih yang luar biasa kepada seluruh pembicara sampai kita mendapat tadi juga kehadiran dari Pak Menteri Koordinator Perekonomian Pak Erlaga Hartarto kemudian tadi Pak Agung di mobil sampai goyang-goyang terus juga mengikuti acara ini dengan baik dan sampai menuntaskan presentasi dan menjawab pertanyaan kita api sesi sekali Pak Arief yang juga super sibuk Pak Arief itu sebagai apa namanya selebriti untuk webinar ini sehari dua tiga webinar gimana-mana tapi dia tetap dengan cerdas dengan sharp memberikan inputnya kepada kita semua dan terakhir Pak Adi Lukman yang sangat begitu menguasai memahami apa yang terjadi di level pelaksanaan dan operasional untuk industri hilir untuk makanan dan minuman dan tadi banyak memberikan contoh bagaimana kita bersama bisa mengatasi ini kalau terjadi juga kerjasama terjadi saling menghormati respect dan saling membantu dan mudah-mudahan pasca COVID ini atau akibat COVID ini yang menjadikan tantangan terhadap sustainability dari sistem bisa kita atasi dengan baik dan terakhir sekali juga kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim ini Bu Rifa dan teman-teman Pak Aldi Bu Temi semuanya Pak Ihwan yang telah terjun di dalam persiapan ini dengan baik sehingga terjalan melancar kepada seluruh Bapak-Ibu sekalian jangan lupa kita di Ipni masih punya seri webinar yang sampai dengan bulan Oktober jadi silahkan kita akan mencari topik-topik dan juga pebicara yang tentu tepat mudah-mudahan bisa berkenan dengan apa yang kepentingan dan intresi sekalian dan dan demikian kita juga menyebarkan ilmu yang kita punya bersama ini untuk kepentingan bangsa kita yang kita cintai sekian seakhiri saya kembali kepada Bu Rifa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Salam Pak Aman terima kasih banyak Prof. Aman telah menjadi moderator dalam acara hari ini sebelum host mematikan virtual seminar saya kembali mengajak Ibu Bapak semua untuk mengunjungi Ipni yang akan sebentar lagi hadir di tanggal 19 Juni ini adalah suatu menarik sharing session kita ngobrol-ngobrol dengan beberapa kampus dari Bahrain Malaysia Inggris dan tentu Imi sendiri di Jakarta kita ngobrol-ngobrol mengenai transitioning to the new normal in higher education itu adalah di tanggal 19 Juni tapi kita juga ada nanti tanggal 23 Juni adalah juga kembali berbincang-bincang mengenai education and pandemic turning into a smart campus kunjungilah kami di Instagram tentunya di Facebook dan di LinkedIn untuk mendaftar dan untuk berita-berita lebih detail lagi Ibu Bapak peserta semua terima kasih banyak telah menghadiri dan saya silakan host untuk bisa mematikan virtual seminar ini selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih semuanya Pak Arief Terima kasih Pak Arief Terima kasih Pak Arief Mas Manu Terima kasih Mas Manu Terima kasih 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 Terima kasih